Memiliki peluang mengajukan calon gubernur DKI Jakarta tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, tidak kemudian membuat PDI Perjuangan segera mengumumkan jagoannya yang bakal menjadi penantang Ahok. Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini masih menyisakan teka-teki apakah akan tetap di Surabaya atau siap menjadi penantang Ahok. Wajanah pengusungan Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini untuk dicalonkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta mencuat pasca pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini beberapa hari lalu. Namun sinyal kuat pencalonan Risma dibantah oleh pelaksana tugas Ketua DPD-PDI-PDKI Jakarta, Bambang Dwi Hartono. Lalu ketemu dengan siapapun di manapun, terus ditersimalkan begitu kan jadi tertawakan orang. Apakah pertemuan seorang pemimpin dengan kadernya di mana-mana lalu ditersimalkan begitu? Nanti kita banyak kader, kita tidak takut siapapun lawannya. Tarung itu kan tidak selalu, kursinya itu cuma satu. Ya kalau tidak menang ya kalah. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama tidak mengkhawatirkan wacana PDI Perjuangan yang akan mengusung Tri Risma hari ini pada Pilkada DKI 2017 mendatang. Ahok menilai warga Jakarta akan memilih semua calon gubernur terbaik untuk masa depan Jakarta. Gak apa-apa gitu. Saya sama Buk Megah hubungannya baik secara pribadi ya. Jadi jangan mencampur adukan partai, politik, pirkada dengan hubungan saya, pribadi, keluarga dengan Buk Megah dan Bang Taufik dulu. Itu aja. Bagus. Berarti kan Jakarta banyak pilihan. Sehingga orang Jakarta kan bisa pilih dong yang suka yang mana. Itu lebih penting. Hingga kini tingkat elektabilitas Ahok dan Tri Risma hari ini masih terpaut cukup tinggi. Ahok berada di angka lebih dari 80 persen, sementara Risma masih di bawah 10 persen. Meski demikian, PDI Perjuangan telah menyiapkan strategi khusus untuk memenangkan kontestasi Pilkub DKI Jakarta sesuai dengan misi dan visi partai.